Hai sebelum rumahnya jadi ini sebelum di dekorasi ini sesudahannya kita akan untuk water pakai dengan kuat ya jangan ya konkret aja dan tanjikan semua ini ini bakal sesudah selesai sudah lebih keren daripada biasanya sudah kayak orang sultan ini belum seorang sultan sekali dengan privac mode kalau kalian mau buat sendiri boleh kita akan buat seperti ini kalau kalian punya privac mode kalian bisa buat kayak gini kalau kalian punya privac mode ya privac itu umat membuat rumah itu kalian sekali saya main suka dengan privac tapi ya ini untuk 1.16 dia jadi ini rumah yang terbaru ini jadi kita perlu bertemu bawa kolam berenang seperti ini ini lumayan bagus menurut saya menurut saya ini cukup bagus cukup menarik juga kelihatannya yang kelihatannya kalau kalian lihat-lihat kayak gini kayak orang sultan betul-betulan modern juga paham itu nggak modern itu bukan modern itu nggak paham ya paham itu bukan modern sampai itu sudah zaman dulu banget ya dan sekarang ini kolam berenang-kolam berenang itu adalah tempat aslinya modern ya dan selamat menonton ini pada kuasa kali ini siap di hari ya segini lah oke dan jadi kolam berenang setimewa nah kan kita sudah buat seperti ini ya guys ya kalian harus buat seperti ini kayak penggambungan mod dimulai kedua ya pertama step pertama buat kolam berenang selanjutnya step kedua ambil quads quads smooth quads block dan smooth quads dua semua ini kita pasangkan di bagian sini ya karena di sini kan ada titik-titik diorite ya jalan ke toh doi-doi kita lebih semutkan lagi jadi keren dan itu ini bahan kelihatan modern ini jangan lupa ini penggambungan mod yang bisa jadi kalian harus menggambungkan semua mod ini ya coba ini kalau kalian tahu buat apa-apa saja linknya ada di deskripsi kalau kalian ingin tahu modnya apa ya betulnya seperti private kita butuh private mode kalau kalian butuh atau enggak ya kalau bisa kita buit sendiri ya boleh kalau nggak bisa ya nggak apa-apa bodo amat selanjutnya kita hancurkan dulu ini dulu ya kita hancurkan dulu interiornya nanti dan kalian juga bisa pakai saddle kayak gua ini itu biar jadi lebih beautiful gitu kan eh beautiful 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 berdah eh ini dia eh kalau kalian buat kesalahannya salah buat kesalahan ini kalau di survival ya terada nangis kalau di survival itu terlalu sering kesalahan itu terlalu menyedihkan kalau misalnya pakai kesalahan terlalu selesai tapi kalau misalnya pakai oke bodoh amatlah Oh juga kalian mau pakai tekstur pak ini oke tekstur pak ini namanya barebon kalian juga bisa download di kursi kursi yang biar lebih kerenan seperti itu kan jadi lebih realistis gara-gara seder sedernya lumayan tapi ini demi penonton bisa ditonton jadi lebih keren aja untuk penonton saya jadi saya harus pakai seder-seder ini meskipun maksap pakai seder ngelit nggak papa lah sekeseran kejadian ngelak ya oke di sini sini sering kejadian ngelak jadi nggak bodoh amat kalau kita ngelak pun nggak papa lah kita bersyukur ya pada Allah karena telah ya nggak berapa ya bersyukur aja bersyukur aja dong bersyukur bersyukur dan turun bersyukur itu bagus apalagi di bulan romadong di bulan romadong kita membayar zakat itu bagus sekali ya itu kan ya makanya kalian subscribe channel ini itu juga sama dengan bayar zakat kita bagian luar step 2 berhasil bagian luar jadi kayak gini lumayan lumayan intensi lebih keren aja dan step step ketiga interiornya ini interiornya kita akan butuh bagian sini dulu interiornya ini yang normal dulu ya seperti blast furnace kayak blast furnace gitu kan kayak blast furnace real ini ini kita butuh blast furnace oke lalu ya sudah sudah yang lenter dibawah ini kita pindahkan ke bagian atas ya lenter dibawah bagian kita pindahkan ke bagian atas biar lebih beautiful nice ini kebanyakan lenter ini uang nah di bagian meja bagian sini teh ah sesh bagian meja kali kita butuh mod mr-cryface monitor mod buat kedua yang mr-cryface monitor mod kita butuhkan ke bagian atas biar lebih banyak kita butuh stand here dan ehm.. stand comfortable ehm.. stand desk desk stand stand desk ini kabinetnya ini stand desk oke itu dah ya i stand andesit ini andesit so andesit andesai kita butuh stone stand dan stand danesit nah ini stand desk kita stand desk ini bagian tengah kursi di bagian sini jangan lupa di sebagian sini kita kasih stand desk kabinet kalau kalian punya barang kayak gini nih ini banyak barang betul ya ini banyak barang jadi kita masukkan aja ke dalam sini masukan aja semua coi ga keputusan ya oke semua masukkan aja nah bagian sini sudah beres nah di bagian tangga sekarang mod ketiga namanya adalah makau bright makau makau berat ini ini juga lumayan bagus untuk tangga tangga yang keren deh ini seperti ini tangganya ya tuh lumayan 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 modern lumayan 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 ini ada modern tapi ini gak bisa bentuk kayak gini nah gak bisa buat kayak gini nah gak bisa kebalik ini mah ini ini ada jelek lebih bagus kita butuh iron block yang mana ini bakal menghabiskan iron kalian ya nah ini iron block seperti ini biar tanpa besi dan ke atas atas ya di bagian sini nih di bagian sini mod ketiga namanya security crack eh mana 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 security crack kita pertama-tama kita butuh password chest dengan cctv juga biar keren kamera monitor dan cctv panic button butuh dan alarm dan security camera nah jadi cukup deh dan kita akan buka jadi test chest dengan di bagian bawah sini di bagian paling paling sisinya bagian sini tuh kita pasang security system kamera security camera di bagian atas sini di bagian luar juga butuh saya kalau kalian main multiplayer ya ditimbangkan seru banget karena kalian bisa nge itu teman kalian tuh lihat teman kalian kalau kalian teman kalian mencuri nah di bagian sini juga butuh juga karena di bagian sini kita harus tambahkan alarm ya alarm seperti ini oke ini kayak gitu ini kayak alarm kondisi gitu kan jadi bakal tercangan gitu jangan lupa dipencet pencet eh kemana lagi pencet lagi kita pencet lagi kameranya kamera monitor kamera-kamera security system nah ini kameranya tetap tetap pencet semuanya kita bisa melihat kamera yang kita mau arahkan coy oke ceritanya di bagian sini pencet bermanapun pencet coy tapi kalau kalian mau banyak-banyak boleh ya tapi jangan terlalu banyak kayak itu ya gak bukan apa-apa oke dan lihat ini ada enak efisien oke oke bagus juga ya oke dan bagian yang terakhir yaitu adalah bagian bagian yang terbuat terakhir namanya adalah sekret sekret rumot sekret rumot ini gunanya supaya kalian nyipat sekret kalian jatuhi seperti sekret cas sekret trapdoor kita butuh sekret cas anvel paper anvel anvel jalan dan paper paper ini ya ini hiasan 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 aja tapi ya karena kalian kalau gak punya ya gak apa-apa sih gak apa-apa kalau kalian gak punya sih ini kalau gak punya gak apa-apa kalau punya boleh lah namanya buatnya adalah banjem konton kalau mau ini kalau mau ini bagus ya untuk hiasan-hiasan yang mana hiasan seperti ini guys ini kelihatan seperti kalian kerja kan dan bagian sini kita akan pasang ini di bagian bawah sini dan kita pakai hampir kita pakai paper untuk beri nama namanya kode bagian atas untuk pokoknya 78 74 78 34 78 34 kita belum membuka kode ini kita akan tesun kode 78 54 nah sudah jadi eh 34 78 78 34 78 34 78 38 34 nah ini dia kodenya nah kalian kalau tidak kalau kalian lupa kode kalian tinggal masukkan saja kesini coy kalau kalian malas itu kan menulis 6 buku jadi kalian tinggal cetakan jadi disitu dan kalian lihat disini ini ada ruang kosong gak guna coy kita bakal buat seperti ini biar kalian kan selalu jatuh kesini jadi kalian harus buat blok di sini hampir setinggi deternya ini hampir setinggi gitu berarti kita butuh barang-barang seperti stone cutter yang tidak berguna stone cutter kita butuh stone cutter sama itu mana mana w 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 dan ini dan terakhir sepatu gold dan kita coba pasang armor disini dan kalian pasang 1 gold, gold, bagging, diamond dan jadilah full armor yang lumayan nah supaya ini chest terisi penuh kalian isi blok-blok yang berharga kalian setelahnya seperti iron, gemeran, gold, diamond, ini seharusnya seperti ini atau mungkin yang paling langka netherite paling susah buatnya, ya gak susah aja lah ini kalian tinggal tulis pada kalian disini yaitu 7, 8, 3, 4 kalian tinggal masukkan saja semua ini ke dalam chest kalian joy dan otomatis, otomatis chest kalian akan menutup dan mengkunci penuh guys tidak bakal terbuka lagi ini dia mod-mod yang butuhkan untuk membuat revoke jadi lebih keren, lebih modern mod pertama mod pertama yang butuh mod ini adalah bandcraft original 1.16.5 dan eh kedua kita butuh lachow brush untuk tangganya ketiga kita butuh security craft untuk cctp nya dan kita butuh kita butuh kita butuh untuk buat rumahnya kalau kalian bisa buat sendiri ini tapi di sini ada blok tambahan yang ya bolehlah menggunakan privat untuk blok tambahan dengan ada blok tambahan seperti grassland dan grassland stair sama laser ada lagi untuk untuk dekorasi yang biasa tapi lumayan yaitu ini ya dungeon content and coin point ini berguna sekali bagi kalian coi ya untuk para kertas kertas oke ini semua mod yang saya lihatkan bagi kalian oh yang terakhir yang terakhir adalah secret room mode nah yang terakhir itu untuk mesecretkan item atau barang kalian oke saya melihatkan kalian shader dan itu ya ya respect respect yang saya pakai adalah bare bones A ABB PE AB ABB PBR ya itu dan saya pakai fresh animation dan sudah segitu aja dan saya pakai shader di bawah shader nya saya pakai bsl versi 8.1 02.1 zip tapi bsl oke itu saja oke ini semua tentang yang ini tutorial lebih realistis lebih lebih enak dipandang lebih keren dan lebih keren ya kelihatannya itu modern apa dari CCTV yang kita akan screen jangan screenshot kita akan lihat titik 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 Oke ini rumah yang sangat aman sekali bagi kalian Cuman kalian kita butuh Masuk kalian harus Duduk di tempat rahasia di belakang Atau di lubang ke bawah Dan setelah itu teman-teman kalian akan Dilihat oleh CCTV Dan teman kalian itu kaget Dan CCTV langsung kabur Nanti ditangkap Dan ketika dia melakukan cara licik Contohnya seperti Kalau lihat ke belakang sini Lalu blok Di bagian sini Bakal kelihatan tetap Ada security system di bagian atas Dan chest yang itu Tidak bakal terhancurkan Walaupun Tak bakal ya Bawa ke belakang ke depan tetap aman Dan saat ada musuh Kita adalah Saat manusia yang jelek itu Datang Dan dia tidak mau kabur Kita pasangan Dan kita kejarnya ya Dan teman kalian kaget Dan melalui sekencang bukit Ini sangat keren untuk Ya untuk praing Misalnya untuk Untuk rumah teraman dulu Tidak teraman Ya rumah aman dulu ya Ini sudah rumah aman Ada CCTV Meskipun di mana Loser Tapi tetap aman Sekalian ada CCTV Jadi mungkin Sudah nombor Beresan kalian Ini ya Asle Blut 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 blu bl Nab Terima kasih.